Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim gugus tugas berupaya menekan laju penambahan kasus virus corona. Gugus tugas mengeluarkan 6 kebijakan baru. Jumat 7 Agustus 2020 sore, Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapat evaluasi peningkatan protokol kesehatan. Rapat dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, Pejabat Sekta Provinsi Jambi, dan sejumlah kepala OPD terkait. Rapat juga diikuti para pemerintah dan unsur Forkopim dan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Pada rapat evaluasi mengambil keputusan diantaranya, harus memperketat 6 pintu masuk perbatasan dengan mengaktifkan kembali posko, kemudian membatasi perjalanan dinas keluar kota bagi ASN. Pemerintah Provinsi Jambi diminta membuat peraturan Gubernur dan Kabupaten Kota untuk membuat perbuk atau perual terkait sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Kemudian tim gugus tugas melakukan pengetatan protokol kesehatan pada transportasi publik. Keputusan lainnya, proses belajar mengajar secara tatap muka hanya diterapkan di wilayah yang berada pada zona hijau. Sementara untuk zona kuning atau orange, tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten diminta menambah fasilitas kesehatan dan jangan dipusatkan di Rumah Sakit Raden Matahir atau di Kota Jambi. Dan rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI M. Zulkifli mengatakan saat ini peningkatan kasus virus Corona di Jambi sudah sangat signifikan dan telah mencapai 200 kasus. Pihaknya menargetkan sesegera mungkin peningkatan protokol kesehatan ini diterapkan. Untuk masalah kolaborasi anggaran selanjutnya akan dibicarakan kembali dengan mengetahui beberapa kebijakan dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak Kabupaten Kota. Siapin ada dana COVID kan ada, mungkin nanti tinggal mekanisme pengeluarannya aja. Dari Kabupaten Kota juga sudah minta diajukan seperti di Kerinci tadi gitu ya Pak Narum? Sama lah, nanti kan ada dana yang mereka punya, ada dana yang provinsi punya ya. Nanti kolaborasi penggunaan dana seperti apa nanti akan dibicarakan. Kapan mulai Pak? Segera yang kita mulai, ini kan sudah meningkat cukup signifikan. Jadi kita perlu tindakannya lebih real. Hari ini saya yakin dengan adanya beberapa kesepakatan kita dengan Kabupaten sehingga besok mungkin sudah mulai bisa diterapkan itu beberapa kebijakan yang kita hasilkan di hari ini. Penjabat Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan relaksasi untuk sektor ekonomi masih tetap dilakukan, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi harus tetap diutamakan, agar nantinya ekonomi masyarakat bisa kembali pulih dari pandemi. Pemerintah Provinsi Jambi juga berusaha untuk kembali menganggarkan bantuan jaring pengaman sosial. Aktivitas ekonomi silahkan dilakukan dengan standar protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi kita masih tetap membuka ruang-ruang itu sepanjang memang menggunakan standar protokol kesehatan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tetap kita utamakan, jaminan kesehatan masyarakat juga harus kita jaga. Itarizki, Jek TV melaporkan.